Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Twitter Online Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana caranya Meng-convert ya dari gambar menjadi teks Sehingga ketika kita misalkan punya ini ya Punya gambar Dari buku kita foto Kita bisa edit di Microsoft Word Oke kita buka dulu Microsoft Word seperti ini Kemudian kita insert ya Insert pictures This device kita pilih yang Sudah saya sediakan gambar beberapa ini Misalkan yang salah satu lah ya Ini ya misalkan Oke kita insert Kita akan ambil teks ini ya Sebagai bahan ajar kita Tapi bentuknya kan tidak gambar seperti ini Bentuknya adalah teks yang bisa di edit Pertama kita simpan dulu file ini Atau seperti ini aja dulu Kita buangnya tidak perlu ya Yang ini misalkan kita akan buang ini Berarti kita crop dulu Kita crop dulu bagian atas ini Oke Kemudian belikan di bawah Sedikit saja ini Kemudian kita simpan File save ya ini ya File save Kita pilih di download misalkan ini Materi 1 Perhatikan ini kita pilih formatnya adalah PDF Ya Kita klik save Tunggu sebentar sampai prosesnya selesai Ya Ini PDFnya sudah jadi ya Otomatis terbuka ini Kita tutup saja Kemudian dari Microsoft ini Kita buka file PDF tadi ya File Open Kita cari file PDF tadi Ya itu namanya materi 1 ini ya Materi 1 di klik Kita buka Open Perhatikan ada peringatan seperti ini ya Word akan Mengconvert ya PDF tadi ke Ini Text yang bisa di edit Kita klik ok Sini Tunggu prosesnya Ya Ternyata sudah ya ini ya Sudah jadi text yang bisa di edit ya Tidak sempurna banget Tapi ini bisa membantu kita ya Tidak terlalu capek Mengentik dari awal Nah kalau saya sarankan ini Di copy saja yang bagian ini Copy Misalkan sampai sini ya Copy Kemudian kita buka file baru Kita paste saja di sini Oke kita paste yang text saja ya Nah ini dia Tinggal di edit sedikit-sedikit Oke ya Misalkan ini Kita bandingkan dengan gambar aslinya ya Aslinya ini Aktivitas 10 Perform the dialogue Below in the front of the class ya Ini berarti ada receptionist Ada customer Ini dialog Misalkan kita edit sedikit-sedikit saja ini Oke ini kita hapus yang ini Nah seperti itu ya Receptionist berarti butuh Nah seperti ini titik 2 Nah gitu saja kan Selanjutnya customer juga sama ya Ini pakai titik 2 Nah Nah seperti itu Daripada kita mengetik dari awal Tentu saja lebih cepat ya Nah seperti ini Nah Silahkan di edit sendiri nanti ya Seperti itu Cara merubah Gambar menjadi text yang bisa di edit di Microsoft Semoga bermanfaat Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!